selamat menikmati dan ya semoga bumi ini seperti sedia kalah biar kita bisa merasakan kebahagiaan pasti kalian rindu semua keluar rumah berjoging ataupun berkelah dengan anak family ya semoga aja semua ini cepat berlalu so ya kali ini aku akan share sedikit situasi yang begitu gimana ya perut aku sih ini sangat menyedihkan juga ya sebab sesosok orang yang sudah meninggal tapi di kebumi di wilayahnya sendiri ya so adakah ini patut dan kenapa dunia jadi seperti ini ada salah satu video ini dia membawa salah satu jenazah dan kemudian warga ini menolong tidak bumi di tempat itu di kawasan itu dan ya kita sama-sama aja tengok guys sebab aku merinding juga sebab kenapa harus begini kenapa dunia harus seperti ini di dunia ini orang bermacam-macam kan pasti ada orang yang baik ada yang jahat pasti semua itu berlawanan ada yang kaya ada yang miskin jadi kita tetap berdoa semoga wabah ini cepat berlalu so kita akan sama-sama tengok videonya seperti apa oke teman-teman kita akan coba lihat ya ini video ini aku lihat tadi di instagram dan ada salah satu halaman itu memposting ada ambulans yang datang daripada rumah sakit hospital dan dia membawa salah satu jenazah jadi kita akan coba lihat disini suruh puter balik astagfirullah dia suruh dia suruh muter balik dan akhirnya ambulans itu muter balik suruh muter balik astagfirullah sampai dia lempar batang bambu jenazah jenazah pasien positif tidak mau dimakamkan jadi sedih banget jadi kita lihat komenan disini suka heran dengan masyarakat indonesia seorang bisa dimakamkan di kampung halaman mereka sedangkan jenazah pasien COVID-19 ditolak dimakamkan salah dimana semoga yang menolak akan kena karma so ya inilah komenan komenan netizen disini kita bisa lihat corona bukan aib astagfirullah latim so beginilah memang kita gak bisa nafkikan ini contoh kalau di dalam mobil itu adalah saudara kalian ataupun anak kalian apakah kalian terima dilakukan seperti ini sedangkan yang di dalam ambulan tadi itu bukan seorang yang jahat tapi kenapa harus dilakukan seperti ini so kita akan lihat next video ini video yang kedua ya tapi dia berkumpul ya rame banget disini oke disini pihak yang berada di ambulans itu dia mencoba menjelaskan yang saya berada di dalam ambulans dan saya tidak takut saya tidak kenapa -napa jadi kenapa kalian semua takut disini lanjutan video sebelumnya bapak bupati sampai turun tangan menangani warga yang menolak tempat kejadiannya di perbatasan desa Tumiang dan Karang Tengah kecamatan Cilongo Jawa Tengah ini di Jawa Tengah guys so aku sekarang ini berada di Jawa Tengah sangat disayangkan sekali ada kejadian yang seperti ini so mungkin ini ada kelanjutannya kita next video ini diangkat ini sosoknya diangkat Tengok kita bisa lihat disini betapa ramainya yang menolak astor astor februar azir oke jangan lempar batu mereka itu manusia yang punya hati nurani yang bersedia membantu para pesien corona hargai mereka yang ada di garda terdepan menghadapi virus ini mereka malah mempertaruhkan nyawanya sedangkan apa yang kalian lakuin benar juga kata-kata ini sebab ini aparat negara TNI polisi dokter dan lain sebagainya ini mengawalnya dan dia itu adalah memang garda terdepan tapi kenapa rakyat seperti ini saking takutnya apakah kita harus panik dengan keadaan seperti ini harusnya kita harus respect dengan keadaan yang garda yang paling depan yang mempertaruhkan nyawa di orang yang dia sanggup gak pulang gak ketemu family tapi kenapa harus dilempar batu seperti ini jadi sangat disayangkan sekali ini semua kemainan ini pasti dia mengujat sebab kelakuan yang kurang baik yang mereka lakukan itu apa mereka hanya diam di rumah tapi kenapa harus takut seperti ini sedangkan kita sama-sama manusia astagfirullahaladzim sedih pula kalau tengok seperti ini dan disini juga ada salah satu video lagi penolakan warga terhadap Purwokerto apa sih yang ada diisi kepala mereka sebenarnya terus ini kenapa malah pada bergelombolan bergelombolan ini adalah satu kerumunan atau tempat berkumpul lepak seperti itu ramai orang kita akan play disini warganya suka warganya suka oke 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 ini kejadian ini di Purwokerto lain yang tadi ini kejadian di tempat lain tapi akhirnya sebab penolakan itu perakaman tak jadi dilakukan disini so warga-warga pun gembira sangat sedih sekali kita bisa baca komen disini pelik ini orang malaysia pula komen disini pelik yang mereka berkumpul dekat dekat tak ada jarak sosial itu kan potensi besar memang pelik banget sebab di indonesia sini itu sekarang ini menggunakan sistem social distancing yaitu yang stay at home juga sebab kalau keluar pun harus berjarak 1 meter gitu semoga almarhum yang disebabkan virus ini mati sahib semoga aja sebab dia berjuang juga siapa sih yang pengen mati dengan keadaan seperti ini seandainya warga yang ikut bergerombol itu yang positif terus koit gimana apa mereka gak mikir ya bener juga sebab bayangkan kalau itu keluarga kita dan ditolak seperti itu jadi sedih banget oke guys itu adalah situasi keadaan di indonesia yang satu video di Purwokerto tadi 7 jam yang lalu dan yang satu lagi itu satu hari yang lalu berarti semalam dan keadaannya seperti itu yang sudah meninggal kenapa harus dilayan seperti itu guys semoga aja semua ini ada jalan keluarnya dari pemerintah dari penduduk setempat agar bisa menerima keadaan yang seperti ini sebab ini adalah tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah kita semua yang berada di dunia ini harus saling bertanggung jawab dan saling membantu agar virus ini bisa lenyap dari muka ebu ini oke guys mungkin sekian dulu ya nanti aku akan update perkembangan di indonesia seperti apa dan di malaysia seperti apa jadi see you the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada bunyi toke guys di belakang so rumah aku dijaga toke see you the next video bye 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 Terima kasih.